Perkenalkan nama saya Ruteodora Bediman, nomor urut absen 28 NIM 22 01 30 63 Asal sekolah SMA Negeri 1 Tabukan Utara, alamat Kampung Bengketang Tempat tinggal sekarang Kos, Kos Novo Hobi olahraga yaitu badminton Arti Teknik Sipil adalah salah satu jabang ilmu teknik Yang mempelajari tentang bagaimana merancang, membangun, dan merenovasi Arti Program Studi D4 D4 atau Sarjana Terapan merupakan program pendidikan jenjang diploma yang setara dengan S1 Nama lainnya adalah Diploma 4 Sarjana Terapan ini adalah jenjang pendidikan vokasi Di perguruan tinggi seperti politeknik yang ada di Indonesia Yang juga pendidikannya berorientasi pada praktik Arti Teknik Konstruksi Jalan Jembatan Salah satu ilmu teknik yang menspesialisasikan dalam perancang dan pembuat jalan dan jembatan Khususnya jalan bebas, hambatan Atau yang lebih dikenal dengan sebutan jalan tol Apa maksud dan tujuan kuliah di jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Manado Dengan memilih Program Studi D4 Teknik Konstruksi Jalan Jembatan Tujuan masuk Teknik Sipil bisa kita lihat dari perkembangan pembangunan Tidak hanya ada di infrastruktur seperti gedung Tetapi juga pada kemaslahatan masyarakat seperti jalan dan jembatan Yang menjadi penghubung transportasi masyarakat Selain membantu perkembangan pembangunan negara Teknik Sipil ini sangat dibutuhkan dalam perusahaan Serta lulusan dari teknik sipil ini memilih peluang besar untuk masuk di sebuah perusahaan Serta saya memilih di Politeknik Negeri Manado Sebagai kampus setujuan karena Merupakan kampus tinjang pendidikan vokasi Yang dimana notifiknya tidak hanya berorientasi pada teori Tetapi juga pada praktik Dan menjadi kampus yang vokasi yang menonjol di sulut Hal yang disukai adalah membaca Serta menggambar dan berbicara atau sharing banyak hal Dengan orang tua mulai dari masalah kuliah atau masalah yang harus diceritakan Hal yang saya tidak suka Tidak suka menunggu Tidak suka berantakan Dan hal-hal yang tidak masuk akal Pesan untuk sukses sebagai calon sarjana Terapan teknik Intinya berani gagal serta pantang menyerah Kegagalan itu hal yang wajar Dan bukan menjadi penghalang Jangan berhenti belajar dan jadikan kegagalan sebagai batu loncatan menuju kesuksesan Terima kasih Terima kasih